Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ketua KPU Lebong Salahuddin Al-Khadir mengatakan jumlah peserta yang mencapai 1.336 ini merupakan jumlah yang cukup fantastis dibanding jumlah peminat PPS dari tahun sebelumnya. Sementara untuk ketentuan ataupun syarat menjadi anggota PPS tahun ini juga minimal sudah berumur 17 tahun yang diprediksi pemicu kenaikan peminat menjadi anggota PPS yang tembus mencapai ribuan orang ini. Terus yang kedua juga sedikit nyalakan pekerjaan dan kenaikan honor ya yang pasti sekarang ini untuk PPS, untuk ketua, ketua PPS itu 1.500.000 dan anggota 1.300.000 sekretariat naik. Nah artinya dengan kenaikan honor kawan-kawan ini yang signifikan ya, ini saya pikir itu salah satu faktor utama. Hidir menambahkan nantinya dari peserta yang berhasil masuk dalam sembilan besar akan dilanjutkan ke tahap wawancara untuk dilantik dan ditempatkan di setiap kecamatan sebanyak tiga orang. Sementara lokasi tes CAT, yaitu SMA 5, SMA 2, SMK 1, SMP 1, SMP 6, dan SMP 2. Para peserta juga diminta menjawab 75 soal dalam waktu 90 menit. Atri Prasetyo, TPI Bengkulu melaporkan.